Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 25 Tidak mudah bagi Chiang Bun untuk mendapatkan sebuah kamar di rumah-rumah penginapan di Kota Raja Pada waktu itu, Kota Raja sedang dibanjiri pemuda-pemuda dari berbagai penjuru daerah yang datang ke Kota Raja untuk mengikuti ujian dan mereka ini memenuhi rumah-rumah penginapan Ujian itu berjalan selama kurang lebih satu bulan karena pengikutnya amat banyak sehingga perlu dilakukan giliran Dan walau ujian sudah berjalan satu minggu lebih maka Kota Raja masih penuh dengan para pemuda itu Di jalan-jalan raya banyak pemuda-pemuda berpakaian sastrawan hilir mudik sehingga Kota Raja menjadi semakin ramai Karena tidak berhasil mendapatkan kamar di rumah-rumah penginapan yang penuh sesak, terpaksa Chiang Bun lalu mondok di sebuah kuil Ternyata di sini pun penuh dengan para pemuda pelajar Mereka terdiri dari para pelajar kurang mampu yang memilih tempat bermalam yang tidak usah bayar Atau kalau mengeluarkan uang pun tidak perlu banyak karena biasanya yang menginap di kuil-kuil hanya memberi sekedar sokongan saja kepada kuil itu Ketika memasuki ruangan belakang kuil di mana berkumpul belasan orang pemuda pelajar yang datang dari berbagai kota itu Chiang Bun merasa gembira sekali Dia merasa kagum kepada mereka yang bersikap lembut dan sopan, wajah-wajah tampan halus yang membayangkan kecerdasan Dia sendiri merasa bagaikan seekor burung gagak yang masuk di antara kelompok burung merpati Dibandingkan dengan mereka, pengetahuannya tentang sastra amatlah dangkalnya Dan makin terasa olehnya bahwa dia adalah seorang kasar yang sejak kecil lebih banyak belajar ilmu silat yang kasar Ketika Chiang Bun memasuki ruangan, para pemuda itu tengah asyik bercakap-cakap tentang sastra dan tentang mati ujian yang diadakan di kota raja Mereka hanya menengok sebentar kepada Chiang Bun, lalu melanjutkan percakapan mereka Dia lalu mencari tempat di sudut yang masih kosong, menurunkan bun talan pakaiannya lalu duduk bersandar dinding ruangan itu Seorang pemuda jangkung yang tampan mengangkat mukanya dari buku yang tengah dibacanya dan memandang kepada Chiang Bun Wajahnya membayangkan keramahan dan mulutnya tersenyum Wajah yang tampan dan menarik, pikir Chiang Bun Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun Dia pun lalu balas tersenyum dan mengangguk Maaf, kata pemuda itu, saudara baru datang Dari kota manakah dan kapan mulai mengikuti ujian? Melihat keramahan pemuda itu yang mengajukan pertanyaan bertubi-tubi itu, Chiang Bun tersenyum Dia sendiri seorang pemuda yang tidak bisa banyak cakap, termasuk serius dan pendiam walaupun dia dapat pula bersikap ramah Ya, aku baru saja datang, tempat tinggalku di Tianjin dan aku tidak mengikuti ujian Melainkan hanya melancong saja ingin melihat-lihat kota raja Pemuda itu menutup bukunya dan menyimpannya di dalam buntalan, lalu menggeser duduknya mendekati Chiang Bun Matanya bersinar-sinar dan wajahnya berseri ketika dia berkata Ah, betapa senangnya engkau Kalau saja aku bisa sepertimu, bebas dan tidak harus banyak menghafal dan mengikuti ujian yang amat sukar ini Chiang Bun memandang dengan matlah, terbelalak Ah, mengapa demikian? Justru aku yang merasa kagum dan iri kepada kalian yang memperoleh kesempatan menguji ilmu sastra dan mengikuti ujian kota raja untuk meraih gelar si Yutsai Tiba-tiba pemuda itu tertawa dan wajahnya nampak semakin tampan ketika dia tertawa Hahaha, memang demikianlah kita ini, saudara yang baik Saling pandang, saling mengiri dan mengira bahwa keadaan orang lebih baik dan menyenangkan daripada keadaan kita Aku jadi teringat akan dongeng perumpamaan tentang dua ekor burung Yang terbang bebas merasa iri hati terhadap seekor burung lain yang hidup dalam kurungan dan siang malam disitu tersedia makanan dan minuman tanpa susah payah mencari dan bebas dari gangguan dan ancaman Dianggapnya kehidupan burung dalam kurungan lebih nikmat dan aman daripada kehidupannya di luar kurungan Sebaliknya, burung dalam kurungan merasa iri melihat betapa burung yang lain itu dapat terbang bebas ke tempat manapun ia suka Tidak seperti dia yang gerakannya terbatas dalam kurungan Akan tetapi kita bukan burung Haha, apa bedanya? Engkau yang bebas ingin seperti aku Sebaliknya aku yang terikat oleh segala macam buku pelajaran dan aturan ujian tentu saja ingin bebas seperti engkau Sudahlah, keadaan tidak mungkin dapat dirubah semua kita Saudara yang baik, perkenalkan, aku si Tan bernama Hoksim Bolehkah aku mengetahui namamu? Namaku Sumat Chiang Bun Jawab Chiang Bun sederhana, dalam hatinya khawatir kalau-kalau si-nya itu akan memancing banyak pertanyaan Akan tetapi, Tan Hoksim adalah seorang pemuda pelajar, bukan seorang keng ou Maka si yang akan menarik perhatian kalangan keng ou ini, baginya tidak terlalu istimewa Perkenalan itu sebentar saja membuat mereka menjadi sahabat yang akrab Karena Tan Hoksim pandai begaul, ramah tamah dan agaknya suka kepada Chiang Bun Ketika mereka bicara mengenai ujian, Hoksim lalu mengajak Chiang Bun untuk keluar dari ruangan itu menuju ke pelataran belakang kuil yang sunyi Tidak enak bicara di sana, kata Tan Hoksim Yang akan ku ceritakan kepadamu ini adalah suatu rahasia Tentu saja sebagian dari mereka ada yang sudah tahu Akan tetapi kalau sampai terdengar orang luar dapat mengakibatkan hal yang tidak enak pula Rahasia apakah, tua kotanya Chiang Bun yang menyebut kakak kepada Tan Hoksim yang 34 tahun lebih tua darinya Tentang ujian Tahukah engkau bahwa ujian itu dikendalikan oleh pembesar yang memperkaya diri secara berlebihan setiap kali diadakan ujian? Tukang korupsi? Hoksim mengangguk Betapapun pandainya engkau, tanpa ada uang segokan yang amat besar, takkan mungkin dapat lulus Kecuali kalau di kota raja ini engkau memiliki keluarga yang berpengaruh Baik karena kedudukannya atau hartanya, jangan harap akan dapat lulus Eh, mengapa begitu tanya Chiang Bun heran dan penasaran? Kalau yang pandai tidak diluluskan sedangkan yang bodoh asal bisa nyogok diluluskan, itu namanya bukanlah ujian Memang bukan kepandayan yang diuji, semata Matt melainkan isi kantongnya, Tan Hoksim menjawab marah Lalu bagaimana dengan engkau, Tuako? Hem, aku tidak mempunyai harapan lagi walaupun besok masih akan kulanjutkan mengikuti ujian Aku yakin akan dapat lulus, walaupun tidak mencapai angka terbaik, kalau saja para penguji tidak hijau matanya oleh uang Kalau disuruh menyogok, mana aku mampu? Aku belum bekerja, sedangkan ayahku hanyalah seorang guru silat Ayahmu seorang guru silat siang Bun berseru kaget dan gembira Ahaha, kalau begitu engkau tentu pandai ilmu silat Ahaha, pandai sih tidak Keluarga kami tinggal di Cengtau, jauh di barat dan di daerah kami Ilmu silat amat diperlukan untuk berjaga diri Ayahku seorang guru silat bayaran dan engkau tahu, berapa hasil seorang guru silat Karena itu maka ayahku setengah memaksa aku dan adik perempuanku untuk lebih tekun mempelajari Bun, sastra, daripada Bu, silat Engkau sendiri, karena tidak banyak mempelajari Bun, tentu mahir sekali ilmu silat, bukan? Aku suka merantau dan banyak menghadapi kesukaran di perjalanan Memang pernah mempelajari silat, akan tetapi tidak terlalu tinggi Tuako, sebetulnya, siapakah yang berhak memutuskan lulus tidaknya ujian kota raja itu? Di sana terdapat pengawas-pengawas dan mereka inilah yang harus disegok Akan tetapi, tentu saja para pengawas itu pun harus menyegok atasan mereka dan orang yang paling berwenang dalam hal ujian itu tentu saja menteri Hem, tentu menteri bagian kebudayaan atau pendidikan Kurasa begitulah Akan tetapi mengapa engkau menanyakan hal itu? Mengapa engkau tidak mendatangi saja menteri itu, dan kemudian melaporkan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh para pengawas Tanya Chiang Bun? Tan Lok Sim membelalakan matanya Wah, mana aku berani? Kalau aku melakukan perbuatan nekat itu, selain tidak mungkin diluluskan, juga aku tentu akan ditangkap, dipenjara atau mungkin dibunuh Siapa yang akan dapat melindungiku? Chiang Bun menarik napas panjang Tan Twako, dalam hal ujian ini, yang terhimpit dan dirugikan adalah kalian para pemuda pelajar Kalau kalian sebagai orang-orang yang terkena ketidakbersan itu diam-diam saja, lalu siapa yang akan mampu memperbaiki keadaan? Kenapa engkau tidak mengajak semua pelajar itu untuk memprotes kepada menteri dan melaporkan kecurangan para pengawas itu? Kok Sim menunduk dan mengerutkan alisnya Ucapan Chiang Bun tadi menggerakkan hatinya Dia tahu bahwa di dalam hatinya, dalam hati semua pemuda pelajar yang mengalami nasib yang sama, memang ada api pemberontakan itu untuk menentang kecurangan para pengawas, namun siapa yang berani? Para pengawas itu dilindungi oleh pasukan dan menterinya sendiri belum tentu jujur Bagaimana jika para pembesar itu bersekongkol dan melindungi anak buah mereka? Hal itu tidak mungkin dilakukan, adik bun Bahkan sebagian besar para pengikut ujian sendiri, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang berada, lebih suka kalau keadaannya seperti sekarang ini Terus terang saja, aku sendiri kalau mempunyai uang, juga lebih senang mengeluarkan uang dan ujian ku lulus, daripada bersusah payah memeras otak akan tetapi hasilnya belum tentu, bahkan harapannya sedikit sekali Chiang Bun diam saja Dia merasa penasaran akan tetapi dia pun maklum bahwa kegetiran membuat semua pemuda berpendapat seperti Hoksim itu Kalau dengan uang dapat lulus dengan mudah, perlu apa repot-repot memeras otak yang akhirnya toh tidak akan diluluskan kalau tanpa uang Kalau begitu, biarlah aku yang akan mengajukan protes itu Aku tidak ikut ujian maka aku tidak khawatir tidak diluluskan Tan Rok Sim memandang dengan matel, terbelalak dan dia memegang lengan sahabat barunya itu Bun T, apa yang hendak kau lakukan? Chiang Bun tersenyum Tenanglah dan tunggu saja hasilnya Ku harap besok pagi sudah akan ada perubahan Nah, kau masuklah dulu, tuaku dan tunggu saja aku di dalam kuil Setelah berkata demikian, Chiang Bun meninggalkan sahabatnya yang berdiri melongot Mengikutinya dengan pandang mati heran akan tetapi tidak percaya Apa yang akan dapat dilakukan oleh pemuda itu terhadap pemerintah? Urusan ujian yang kotor dan bergelimang korupsi itu sudah berjalan puluhan tahun Sepanjang pendengarannya, mana mungkin kini akan dirubah hanya oleh tindakan seorang pemuda seperti Sumat Chiang Bun? Dia sangat mengkhawatirkan pemuda itu Bagaimanapun juga, sahabat barunya itu menarik hatinya Dia akan merasa menyesal sekali kalau karena percakapan mereka, Chiang Bun melakukan tindakan yang mustahil dan akhirnya malah akan ditangkap dan dihukum Dia pun lalu kembali ke dalam ruangan belakang kuil itu, mendekati teman-temannya dan berbisik-bisik menceritakan tentang pemuda kenalan barunya yang aneh itu Teman-temannya tentu saja terkejut, ada yang merasa gembira dan penuh harapan Yaitu mereka yang hendak menghadapi ujian dengan pengetahuan mereka saja karena mereka tidak mampu membayar Ada juga di antara mereka yang tidak senang dan mereka ini adalah pelajar-pelajar yang mengharapkan lulus dengan pengaruh uang atau pengaruh kenalan atau keluarga di kota raja Apapun tanggapan mereka, berita tentang seorang pemuda yang bukan pengikut ujian tetapi hendak melaporkan kecurangan para pengawas itu kepada menteri Menjadi bahan percakapan mereka dan menimbulkan ketegangan Siang hari itu di gedung besar menteri Chiang nampak sunyi Sang menteri telah pulang dari persidangan di istana dan kini pembesar itu beristirahat Malam saat seperti itu, dia tidak mau diganggu dan para penjaga di luar gedung pun tidak berani banyak membuat gaduh Agar tak mengganggu sang menteri yang sedang beristirahat di dalam kamarnya Oleh karena itu, para penjaga ini menolak dengan keras ketika sumat Chiang bun datang dan minta pada mereka untuk melaporkan kepada Chiang Taijin bahwa dia minta diterima menghadap orang muda Siapakah hengkau dan ada urusan apakah hengkau berani minta untuk menghadap Taijin bentak kepada jaga yang berwok dan bertubuh tinggi besar sambil bertolak pinggang Tidak sembarang orang boleh begitu saja mengganggu waktu Taijin Aku mempunyai urusan pribadi dengan menteri, hendak membicarakan soal ujian para pelajar yang diadakan di kota raja sekarang ini Kepala jaga itu mengerutkan alisnya Huh, kau kira menteri hanya seperti petugas kecil saja yang dapat ditemui setiap saat? Kalau engkau ada urusan, dapat menghadap ke kantor beliau dan melapor kepada petugas-petugas di sana Bukan datang ke rumah beliau dan mengganggu beliau Akan tetapi, aku ingin menghadap beliau sendiri, urusan penting Cukup kepala jaga itu menghardik Lekas kau pergi dari sini atau akan kugunakan kekerasan untuk melemparmu keluar dari sini Mengerti? Wajah Cian Bun menjadi merah dan matanya berkilat ketika dia mengangkat muka memandang wajah si berwok yang tinggi besar itu Beginikah sikap seorang petugas keamanan terhadap rakyat? Seperti penjahat saja Keparat Setan cilik Agaknya ayahmu tidak pernah menghajarmu Panggil ayahmu ke sini, akan kuhajar dia agar dapat mendidik anaknya Cian Bun tidak dapat menahan dirinya lagi Ucapanmu lancang dan mulutmu busuk, engkau lah yang perlu dihajar Orang-orang yang rendah pangkatnya lah yang biasanya suka tinggi hati Demikian pula kepala jaga itu Terhadap atasannya dia menunduk dan merangkak-rangkak menjilat-jilat Dan terhadap bawahannya, yaitu rakyat, dia bersikap seperti kaisar saja Maka, begitu melihat seorang pemuda biasa berani mengeluarkan ucapan seperti itu padanya Kemarahannya langsung memuncak Sambil mengeluarkan suara gerangan, kepalan tangannya yang hampir sebesar kepala Cian Bun itu melayang dan menyambar ke arah kepala pemuda itu Cian Bun tenang-tenang saja Tanpa bergerak dari tempatnya dia mengangkat tangan kiri dan secepat kilat tangan kirinya itu melakukan tiga gerakan Susul-menyusul, mula-mula menangkis pergelangan lengan tangan yang memukul Disusul Totokan pada pundak lengan itu dan diakhiri dengan tamparan pada muka si berwo Duk, tuk, plak Tamparan itu cukup keras Mula-mula tangkisan membuat lengan terpental Lalu Totokan membuat si tinggi besar itu merasa lumpuh sebelah badannya dan tamparan itu mengenai pelipis Membuat dia terpelanting dan roboh Kepalanya terasa tujuh keliling dan matanya menjuling Dia mengoyang-goyang kepalanya dan setelah bintang-bintang yang berjatuhan dan menari-nari di depan matanya itu mengabur Dia bangkit lagi dengan marah Agaknya, tamparan itu tidak membuatnya menjadi jerah Bahkan seperti minyak bakar disiramkan ke atas api kemarahannya Dia sekarang menubruk dan kedua tangannya membentuk cengkeraman Seperti seekor beruang dia menubruk kepada pemuda itu, penuh geram Kembali Chiang Bun menghadapinya dengan tenang Begitu tubuhnya yang besar itu menubruk dekat Maka pemuda ini berjongkok atau setengah berjongkok Membiarkan tubuh atas lewat Lalu secepat kilat dia meraih Menangkap lengan dan mempergunakan tenaga lawan Dia mengangkat dan membanting Des Debu mengebul dan si tinggi besar mengeluh Menggeliat dan mencoba untuk bangkit Tapi terjatuh kembali dan mengadu-adu Agaknya punggungnya mengalami salah urat ketika dia terbanting tadi Yang membuatnya tidak mampu bangun kembali dan hanya mengadu-adu dan menggeliat-geliat Melihat komandan jaga mereka roboh Setelah kehilangan rasa kaget mereka Para penjaga memburu Berani kau melawan tentara bentak seorang Di antara mereka sambil menodongkan tombaknya Tahan Chiangbon berseru Suaranya lantang dan berwibawa Tidak seperti seorang pemuda remaja Urusan ini tidak ada hubungannya dengan ketentaraan Urusan kami adalah urusan pribadi Urusan orang yang dihajar Karena bersikap kurang ajar terhadap lain orang Tidak ada sangkut pautnya dengan ketentaraan Setelah berkata demikian Chiangbon membalikan tubuhnya dan pergi meninggalkan mereka Para penjaga itu bengong Mereka pun melihat sendiri betapa komandan jaga mereka menghina pemuda itu dan melihat pula betapa dengan mudahnya pemuda itu merobohkan komandan mereka Mereka pun tidak berani sembarangan turun tangan Apalagi mereka pun mulai ragu-ragu Kalau seorang muda seperti itu ingin bertemu dengan menteri Siapa tahu ada hubungan antara dia dan pembesar itu Membayangkan kemungkinan ini Mereka menggigil dan mereka tidak lagi memperdulikan pemuda itu Melainkan menolong kepala jaga yang masih juga belum mampu bangkit berdiri Chiangbon tidak pergi jauh tetapi mengambil jalan memutar dan menghampiri dinding pagar tembok yang mengelilingi gedung seng menteri Dengan ringan dia mengayun tubuhnya ke atas tembok Kemudian meloncat ke dalam Cepat dia menyelinap di antara tembok bangunan dan dengan mudahnya dia meloncat lagi ke atas genteng dan mengintai Mencari-cari di mana adanya seng pembesar yang hendak ditemuinya Akhirnya dia melihat seorang pembesar yang bertubuh gendut Berpakaian tidur berupa jubah lebar Sedang rebah terlentang seenaknya di atas sebuah dipan dan dipijati oleh tiga orang wanita muda cantik Meta pembesar yang usianya kurang lebih 60 tahun ini meramelek keenakan Dan seorang di antara tiga wanita itu kadang-kadang menyuapkan sepotong kueh dengan sumpit ke mulutnya Melihat ini, Chiang Bun dapat menduga bahwa tentu inilah menteri yang dicarinya itu Hidungnya mendengus jijik melihat keadaan hidup pembesar ini Setelah membuka genteng, dia lalu meloncat turun dan tubuhnya melayang ke dalam ruangan itu Bagaikan seekor burung besar, dia hinggap di atas lantai dalam ruangan Hampir tidak terlihat atau terdengar oleh mereka berempat yang berada di dalam ruangan Ketika seorang di antara tiga wanita muda itu menoleh dan melihat seorang pemuda tahu-tahu telah berada di tengah kamar seperti setan Ia menjerit dan sepasang sumpit itu pun terlepas dan jatuh berkerontang di atas lantai Teman ternanya menoleh dan menjerit juga Seng pembesar membuka matu dan menoleh, lalu bangkit dengan marah Siapa engkau bentaknya? Dengan tenang Chiang Bun menjura Selama ini belum pernah dia melakukan perbuatan sebagai pendekar seperti yang dilakukan sekarang Akan tetapi karena dia adalah keturunan Pulau Es, darah pendekar mengalir di dalam tubuhnya Maka dia pun tidak merasa asing atau ragu-ragu Tidak merasa gentar sedikit pun ketika berkata Tai Jin, saya menganggap diri sebagai wakil para pelajar dan saya ingin menghadap dan berbicara dengan paduka tentang ujian yang diadakan sekarang Tentu saja pembesar itu menjadi marah sekali Apalagi ketika dia melihat enam orang pengawal yang tadinya berjaga di ruangan lain telah dikejutkan oleh jeritan-jeritan tadi dan kini memasuki ruangan itu dengan golok di tangan Hatinya menjadi semakin tabah Engkau masuk seperti maling Pengawal, tangkap bocah ini Dua orang pengawal menyarungkan golok dan menyergap ke depan untuk menangkap pemuda itu Akan tetapi, dua kali kaki Chiang Bun bergerak cepat menyambut dengan tendangan yang mengenai dada mereka dan dua orang pengawal itu terjengkang Untung bahwa Chiang Bun hanya memergunakan tenaga sedikit saja sehingga mereka tidak terluka, hanya merasa sesak napas mereka Mereka bangkit kembali dan kini menggunakan golok untuk menyerang Kembali Chiang Bun menggerakkan kakinya, menendang pergelangan tangan diteruskan ke lambung dan untuk kedua kalinya Dua orang pengawal itu roboh dan sekali ini tidak dapat segera bangkit karena tendangan yang mengenai lambung itu membuat perut mereka terasa mulas Taijin, kedatangan saya ini bukan untuk melakukan kekerasan Percuma saja kalau paduka menggunakan kekerasan Karena terpaksa saya akan lebih dulu turun tangan terhadap paduka sekali lomjat Pemuda itu telah tiba di dekat seng pembesar yang kini menggigil ketakutan sampai jubah tidurnya merosot dan nampak perutnya yang gendut itu telanjang bulat Ampun, rintihnya Melihat seorang pembesar berpangkat menteri merengek minta ampun, padahal tidak dia apa-apakan, Chiang Bun merasa muat Beginikah watak seorang yang dinamakan pemimpin? Menghadapi bahaya sedikit saja sudah merengek ketakutan Pengecut seperti ini dijadikan pemimpin dan hendak memimpin rakyat? Pengecut seperti ini kalau berada dalam bahaya, disuruh apapun, tentu akan taat Disuruh menjual negara sekalipun atau mengkhianati bangsa tentu akan taat Asalnya wanya diampuni, asal dirinya tidak diganggu Seorang yang selalu mementingkan diri pribadi tentu penakut dan pengecut disamping menjadi penindas kejam sewaktu jaya Taijin, saya tidak akan melakukan kekerasan asal Taijin suka mendengarkan kata-kata saya Harap Taijin menyuruh semua orang pergi agar kita dapat bicara berdua saja di kamar ini Pada saat itu, para pengawal sudah memasuki daun pintu yang terbuka dari luar Akan tetapi, melihat pemuda itu berdiri dekat pembesar yang kelihatan pucat dan tubuhnya menggigil Juga celananya menjadi basah, mereka tidak berani sembarangan bergerak Kalian pergilah, tinggalkan kami berdua Kata pembesar itu dengan suara gemetar kepada para pengawal Juga kepada tiga orang selirnya yang tadi melayaninya Para pengawal itu memandang ragu Akan tetapi dengan gerakan tangannya pembesar gendut itu mengusir mereka Dan tiga orang selirnya sudah sejak tadi cepat-cepat keluar dari kamar itu Setelah mereka pergi, Chiangbon menutupkan daun pintu Lalu dia duduk di atas kursi menghadapi pembesar itu yang duduk di atas dipan Menyelimuti dirinya karena dia merasa malu melihat celananya basah Akibat rasa takut yang melandanya tadi Tai Jin, maafkan kalau saya mengganggu Saya terpaksa menghadap paduka secara ini karena tadi saya ditolak oleh para penjaga di luar gedung Kini debar jantung di dalam dada pembesar itu sudah mulai tenang Dan dia pun merasa lega melihat sikap yang halus dan sopan dari orang muda ini Pengalamannya sebagai seorang pembesar dapat membuat dia melihat bahwa dia sebenarnya berhadapan dengan seorang pemuda yang tidak jahat Akan tetapi ada sesuatu pada diri pemuda ini yang membuat dia juri Mungkin pada sinar mati yang mencorong itulah Dia dapat mengerti bahwa pemuda ini adalah seorang muda yang berkepandaian tinggi dalam ilmu silat Tentu seorang pendekar dan bukan seorang perampok yang datang untuk merampok harta benda Tidak mengapa, Tai Hiap Katakanlah, apakah keperluan Tai Hiap hendak bicara dengan kami? Mendengar betapa seorang menteri menyebutnya Tai Hiap, Chiang Bun tersenyum Akan tetapi dia kemudian berkata Kalau saya tidak salah duga, Tai Jin adalah pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan ujian para calon Suu Chai di Kota Raja Benarkah? Kini pembesar itu dapat tersenyum dan mukanya berseri Ahaha, apakah Tai Hiap hendak memasuki ujian? Ataukah ada sanak saudara atau sahabat Tai Hiap? Tidak Chiang Bun memotong cepat sambil menggerakkan tangan ke depan muka Justru inilah yang akan saya bicarakan Tai Jin tentu tahu bahwa para pengawas ujian itu adalah petugas-petugas yang korup Yang makan uang sogokan Biarpun pengikut ujian bodoh, kalau dapat menyogok dengan uang, tentu akan lulus Sebaliknya, betapapun pintar seorang pelajar, kalau tidak mampu menyogok, ujiannya akan selalu gagal Benarkah demikian, Tai Jin? Wajah yang tadinya sudah mulai berseri itu berubah pucat kembali Sepasang maci itu membayangkan ketakutan lagi Ini, ini, kami tidak tahu Baru saja Tai Jin bertanya apakah saya hendak ikut ujian atau sanak keluarga saya Tentu kalau demikian halnya, Tai Jin akan meluluskan saya, bukan? Tak mungkin paduka tidak tahu akan kebusukan yang sudah berlangsung puluhan tahun ini Bayangkan saja, kalau yang diluluskan hanya orang-orang bodoh yang mampu membayar Sedangkan yang pandai-pandai tidak diluluskan Negara akan penuh dengan pembesar-pembesar tolol yang pandainya hanya menerima sogokan-sogokan Akan menjadi apakah negara kita ini? Paduk atau tidak, pendeknya saya menuntut agar mulai besok pagi Semua pengawas diganti dan praktek penyogokan itu harus lenyap sama sekali Kalau masih ada, aku pasti akan kembali dan turun tangan terhadap paduka dengan caraku sendiri Menteri Ciong mengangguk-angguk dan matanya melirik jerdik Biarlah saat ini dia mengalah, pikirnya Akan tetapi sekali engkau keluar dari sini, aku akan memberi hajaran kepadamu Baiklah, perintah Tai Hia akan kami laksanakan Ciong pun masih muda, akan tetapi pandang matanya tajam Dia dapat menduga apa yang bersembunyi di dalam hati pembesar itu Maka dia pun bangkit berdiri dan berkata lagi Ciong Tai Jin, jangan dikira bahwa engkau akan dapat mempergunakan kekerasan dan kekuatan pasukan pengawalmu untuk melindungi dirimu Aku bukan mengeluarkan ancaman kosong belaka Aku bernama Sumat Ciong pun, dan ketahuilah bahwa bekas Panglima Wanita Milana adalah bibiku Juga Jenderal Muda Kau Chin Leong adalah sahabat baikku Nah, boleh renungkan baik-baik sebelum engkau mengambil tindakan Selamat tinggal Pemuda itu lalu menggunakan ginkangnya, mengenjot tubuhnya ke atas menerobos atap melalui lubang yang dibuatnya tadi Di atas genteng itu telah menanti pasukan pengawal yang segera mengepungnya Akan tetapi dari dalam kamar itu terdengar bentakan Ciong Tai Jin, jangan ganggu dia Biarkan Sumatai Hiap pergi dengan aman Tentu saja para pengawal tidak berani membantah dan mereka berdiri dalam saja ketika Ciong Bun meloncat turun dari atas genteng Berlari menuju pagar tembok lalu keluar dari tempat itu melalui pagar tembok yang dilompatinya Sementara itu, di dalam kamar, Menteri Ciong menjambak-jambak rambutnya Shisuma Keponakan Putri Milana Selaka, dia tentu keluarga Pulau Es Pada keesokan harinya, terjadi kehebohan di kalangan para pengikut ujian Mereka yang sudah terlanjur memberi uang sogokan Kehilangan pengawas-pengawas yang telah mereka sogok dan terpaksa mereka harus mengikuti ujian secara betul-betul Tentu saja mereka yang hanya mengikuti ujian karena mengejar keinginan agar lulus dan dapat memperoleh gelar si ucai ini tidak mampu mengerjakan dengan baik dan hampir semua di antara mereka ini gagal Sebaliknya, para pengikut ujian yang tidak mampu bayar, sekarang benar-benar diuji kemampuan mereka dan mereka ini merasa gembira sekali, termasuk tanhok sim Dia pun lulus walaupun bukan dengan angka yang baik Gegerlah tempat ujian itu dan semua orang membicarakan peristiwa digantinya semua pengawas dan dihapusnya semua sistem sogokan Hoksim dikerumuni ternan temannya Kini baru mereka percaya akan cerita pemuda itu bahwa teman barunya menjanjikan untuk memprotes sistem sogokan itu kepada menteri Biarpun semalam Chiang Bun tidak bercerita sesuatu kepadanya dan dia pun tidak menanyakan karena siang tadi dia menganggap teman barunya itu membual Ternyata kini terjadilah hal yang jelas menjadi hasil daripada bulalan teman barunya itu Setelah selesai pengumuman, Hoksim segera berlari ke kuil untuk menemui Chiang Bun Dengan wajah berseri-seri dia merangkul sahabatnya itu Wah, Bun T, terima kasih padamu Aku telah berhasil Dan banyak kawan-kawan berhasil berkat usahamu Engkau sungguh hebat Bintang penolong kami Eh, bagaimana engkau dapat berhasil merubah keadaan ujian sehingga para pengawas diganti dengan petugas-petugas baru yang tidak makan uang sogokan Chiang Bun tersenyum girang mendengar bahwa menteri Chiang benar-benar memenuhi janjinya Ahaha, biasa saja, tuaku Aku pergi menghadap menteri yang berwenang dan menyampaikan protes atas nama semua pengikut ujian yang jujur Dan beliau sudah menjanjikan untuk merubahnya dan mengganti semua pengawas Syukurlah kalau semua berjalan dengan baik Semua berlangsung dengan baik bagi kami para pelajar yang benar-benar hendak menguji ilmu kepandayan Akan tetapi amat tidak baik bagi mereka yang datang hanya untuk membeli gelar Haha, mereka sudah mengeluarkan banyak uang dan akhirnya ujian mereka gagal Eh, Bun T, engkau tentu seorang yang luar biasa, bukan? Kami semua merasa yakin bahwa engkau bukan orang sembarangan, tentu engkau seorang yang luar biasa C yang bun tersenyum Bagaimanapun juga, hatinya ikut merasa gembira Bukan main melihat pemuda pelajar ini begitu girang dan lulus Juga bahwa semua pelajar yang baik telah lulus ujian Ah, harap jangan menduga yang bukan-bukan, tuaku Aku seorang pemuda biasa saja, bahkan bodoh, tidak terpelajar seperti engkau Mustahil seorang pemuda biasa saja mampu mempengaruhi menteri untuk merubah jalannya ujian Menghapuskan semua sistem sogokan yang sudah berkarat dan berpuluh tahun mengotori sistem ujian di kota raja Mungkin karena beliau sadar oleh protesku, itu saja Bagaimanapun juga, engkau lah bintang penolongku, Bun T Aku girang sekali, tidak percuma aku melakukan perjalanan amat jauh dengan sudah payah Biarpun aku tidak mendapat gelar karena hasil ujianku tidak mencapai angka-angka tertinggi Akan tetapi tanda lulus ini tentu akan menggirangkan hati ayahku Ahaha, aku ingin pulang sekarang juga, sore ini juga agar dapat cepat sampai ke rumah Aku pergi bersamamu, tuaku Aku pun hendak melakukan perjalanan ke barat untuk mencari seseorang Pernyataan ini tentu saja menggirangkan hati Hoksim sehingga dia tidak bertanya lagi siapa yang dicari oleh pemuda itu Hatinya gerang dan mereka pun cepat berkemas Kemudian melakukan perjalanan meninggalkan kota raja pada sore hari itu juga menuju ke barat Malam itu mereka menginap di dalam sebuah dusun tak jauh dari kota raja dan di sebelah utara kota Pawoting Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Pawoting Akan tetapi, baru saja matahari naik dan mereka tiba di tepi sebuah hutan Tiba-tiba perjalanan mereka dihadang oleh lima orang laki-laki tinggi besar yang agaknya sudah sejak tadi menanti di situ Buktinya, kalau tadinya lima orang itu duduk di tepi jalan dengan santai Begitu dua orang pemuda itu muncul, mereka serem tak bangkit dan berdiri menghadang di tengah jalan Melihat sikap mereka, tahulah Chiang Bun bahwa lima orang itu sengaja menghadang mereka dan hendak mengganggu Tidak mungkin di tempat ini ada perampok, pikirnya Masih terlalu dekat dengan kota, dan pula, apa yang diharapkan oleh perampok-perampok dari dua orang pemuda miskin yang melakukan perjalanan pulang dari ujian Tentu ada hal lain yang menyebabkan adanya penghadangan ini dan mudah saja menduganya bahwa pencegatan ini tentu ada hubungannya dengan kunjungannya kepada Menteri Chiang kemarin dulu Akan tetapi dia bersikap tenang saja dan dia pun melihat betapa sikap Tan Hok Sim tenang saja Walaupun kedua alis pemuda itu berkerut dan wajahnya membayangkan keheranan dan kekhawatiran Pemuda pelajar ini sudah merabah-rabah pedang yang disembunyikan di dalam buntalan pakaian Chiang Bun sudah tahu bahwa temannya itu diam-diam menyembunyikan pedang Tenanglah, tuanku, dia bebisik dan temannya itu tidak jadi mengeluarkan pedang Mereka pun maju terus sampai akhirnya terpaksa berhenti karena tengah jalan itu dipenuhi oleh lima orang tadi Seorang di antara mereka, yang mukanya hitam, berkata dengan suara lantang dan sikap kasar Siapakah di antara kalian yang kemarin mengikuti ujian di kota raja dan bernama Tan Hok Sim? Akulah orangnya jawab Hok Sim sambil melangkah maju Bagus! Dan inikah temanmu yang lancang sekali memprotes sistem ujian dan yang membuat pembesar atasan turun tangan mengganti semua petugas pengawas ujian? Benar, akulah orangnya, kini Chiang Bun yang menjawab Hahaha, kiranya bocah hingusan Tuanku, kita bunuh saja mereka sekarang Lima orang itu sudah bergerak maju mengepung Akan tetapi si muka hitam mengangkat kedua tangannya Kalian berempat mundurlah Sungguh memalukan kalau hanya membereskan dua ekor kelinci muda ini harus kita semua turun tangan Eh, bocah-bocah sial, bersiaplah kalian untuk mampus bentak si muka hitam sambil melangkah maju Tahan tiba-tiba Tan Hok Sim dengan sikap gagah melangkah maju di depan Chiang Bun, melindungi pemuda ini Aku tahu bahwa kalian tentu utusan para pengawas korup itu untuk membalas dendam kepada kami Akan tetapi, sahabatku ini tidak bersalah Dia hanya mewakili kami, para sastrawan muda yang miskin, untuk mengajukan protes dan ternyata berhasil baik Kalau kalian hendak membalas dendam, balaslah kepada kami dan jangan mengganggu sahabatku yang tidak berdosa ini Diam-diam Chiang Bun merasa kagum dan terharu juga melihat pemelaan Hok Sim atas dirinya Akan tetapi dia diam saja Sementara itu, si muka hitam tersenyum menyeringai Hehehe, engkau kutu buku masih ingin bersikap gagah-gagahan? Nah, kalau sudah bosan hidup, engkau matilah lebih dulu Baru kemudian dia memperoleh bagiannya Sambil berkata demikian, tangan kirinya yang berlengan panjang dan besar itu menyambar ke arah kepala Hok Sim Tangan itu adalah tangan yang terlatih Kulit tangan di telapakan sudah menebal dan ada tanda-tanda hangus, juga buku-buku jarinya menebal, tanda bahwa orang ini telah melakukan latihan memperkeras tangannya dengan kera latihan tenaga luar Tangan seperti itu berbahaya sekali dan sekali tampar saja, kalau mengenai sasaran, akan membuat kepala pemuda itu pecah Huh! Hok Sim cepat mengelak dan ternyata putra guru silat di Cheng Tao ini cukup gesit ketika mengelak sehingga Chiang Bun yang sudah siap menyelamatkannya, kini menjadi agak lega dan hanya mempersiapkan diri untuk menolong pemuda itu sekiranya terancam bahaya Si muka hitam merasa penasaran sekali Disangkanya tadi dengan yakin bahwa sekali pukul saja dia akan berhasil menghancurkan kepala bocah itu Hmm, kiranya selain menjadi kutu buku engkau bisa juga sedikit ilmu silat, ya? Bagus, aku jadi tidak malu membunuhmu berkata demikian Raksasa yang usianya mendekati 50 tahun ini sudah melakukan serangan berantai dengan kaki tangannya Tentu saja Hok Sim menjadi repot sekali Selain sejak kecil dia lebih banyak disuruh belajar membaca daripada ilmu silat oleh ayahnya Juga andai kata ayahnya sendiri yang maju, maka ayahnya itu pun tidak akan dapat menandingi si muka hitam yang lihai itu Mula-mula Hok Sim berloncatan, mengandalkan kegesitannya mengelak ke sana sini Akan tetapi akhirnya terpaksa dia mengangkat lengan menangkis ketika sebuah pukulan menyambar dan posisinya tidak memungkinkan lagi baginya untuk mengelak Duh, lengan tan Hok Sim yang kecil itu bertemu dengan lengan besar si muka hitam dan akibatnya Pemuda itu roboh terjengkang dan lengan kanannya yang menangkis terasa milu bagaikan hendak patah tulangnya Pemuda itu terus menggulingkan tubuhnya mendekati buntalan pakaiannya yang tadi dilemparkannya ke atas tanah Dia sudah meraih dan mencabut pedangnya dari buntalan ketika tiba-tiba siang bun sudah berada di sampingnya dan memegang pundaknya Tenanglah, tuaku, simpan kembali pedangmu Tidak, aku tidak mau mati konyol Aku harus melawannya sampai mati bantah lo sim Tuaku, kalau engkau melawan, engkau akan mati konyol Engkau tak akan menang, serahkan saja babi itu kepadaku Apakah engkau masih belum percaya kepadaku berkata demikian Siang bun meninggalkannya kemudian membalikan tubuh sambil melangkah maju menghadapi si muka hitam yang berdiri sambil tersenyum menyeringai Hui tunggero hou, pergilah kalian dan jangan ganggu kami lagi kata siang bun dengan sikap masih tenang sekali Si muka hitam dan kawan-kawannya terkejut mendengar nama julukan mereka disebut oleh pemuda itu Mereka memang terkenal sebagai Hui tunggero hou, lima harimau golok terbang, tukang-tukang pukul yang ditakuti dari kota Pao Ting Tentu saja siang bun mengenal mereka Pemuda ini tinggal di Tianjin, tidak jauh dari Pao Ting dan biarpun dia belum pernah jumpa dengan lima orang tukang pukul ini Namun dia sudah banyak mendengar dari ayah ibunya tentang tokoh-tokoh dunia perselatan di sekitar Tianjin dan kota Raja Dari ciri-ciri yang ada pada kelima orang ini, terutama golok yang tergantung di punggung mereka, dia dapat menduga bahwa mereka ini tentulah Hui tunggero hou yang terkenal itu Dan mereka tentu diutus oleh orang-orang yang dirugikan karena dihapuskannya sistem sogok di dalam ujian kota Raja Tentu kalau bukan para pengawas lama, mungkin saja Menteri Ciong sendiri yang mengutus mereka untuk menghadang dan membunuhnya bersama Hoxin yang dianggap yang kela di peristiwa itu Bocah lancang, siapakah engkau maka engkau mengenal nama julukan kami Hayo mengaku sebelum engkau menjadi mayat tanpa nama si muka hitam membentak marah, akan tetapi wajahnya membayangkan keheranan dan keraguan Mereka yang mengutus dia berlima tidak menyebutkan nama pemuda ini, hanya menyebut nama si pelajar sitan itu saja Namaku tidak ada artinya bagi kalian dan tidak perlu kalian kenal Akan tetapi ku harap kalian suka meninggalkan kami Ku peringatkan, kalau kalian bersikap nekat hendak menggunakan kekerasan dan ingin membunuh kami Terpaksa aku akan menyingkirkan kalian dari permukaan bumi ini supaya tidak mengganggu manusia lain yang tidak berdosa Ucapan ini tentu saja membuat Tan Hoxin menjadi terkejut setengah mati, tetapi lima orang tukang pukul itu tertawa geli Memang lucu kedengarannya jika seorang pemuda remaja berusia 16 atau 17 tahun berani mengancam akan membunuh mereka Lima orang jagoan yang namanya sudah terkenal di seluruh Pawoting, bahkan terkenal sampai jauh keluar kota Mereka tertawa geli, akan tetapi juga marah sekali Si muka hitam yang sedang tertawa bergelap itu tiba-tiba saja melakukan serangan dan memang demikianlah kelicikan para tokoh hitam Menyerang seorang pemuda remaja saja dia masih menggunakan kecurangan, apalagi menyerang orang yang dianggapnya lebih lihai Suara ketawanya masih bergema ketika kedua lengannya yang panjang itu tiba-tiba saja menerkam dari kanan kiri ke arah tubuh Chiang Bun Sebelum kedua lengan itu menyerang, dari gerakan pundak lawan saja Chiang Bun sudah mengetahui terlebih dahulu Dan pemuda ini bukannya mengelak, menangkis atau mundur, bahkan dia menggerakkan kakinya maju mendekat Secepat kilat kedua tangannya bergerak ke depan dan tau-tau jari tangannya yang dibandingkan dengan lawan amatlah kecilnya itu telah menotok kedua pundak lawan sebelum kedua tangan lawan mengenai tubuhnya Tuk, tuk, pada saat itu, kedua tangan yang besar itu masih menerkam dari atas dan tiba-tiba saja kedua tangan itu berhenti di tengah jalan dan si muka hitam nampak lucu sekali Seperti patung dengan gaya seperti burung hendak terbang, kedua lengan dikembangkan ke atas dan matanya terbelalak Des, kaki Chiang Bun menendang dan si muka hitam itu terjengkang sampai terbanting ke atas tanah Akan tetapi totokan itu hanya melumpuhkannya selama 2-3 detik saja, maka dia pun bangkit lagi dengan muka sebentar merah sebentar pucat Dan sekali tangannya bergerak, golok di punggungnya telah dicabutnya Empat orang temannya juga sudah menghunus golok dan kini lima hari mau golok terbang itu maju dengan golok di tangan dan sikap mereka beringas penuh ancaman Bun teh, kau pakailah pedangku ini Tan Hoksim berteriak setelah dapat menenangkan hatinya yang berdebar tegang sejak tadi Kini dia pun tahu bahwa pemuda yang menjadi sahabat barunya itu ternyata adalah seorang ahli silat yang pandai Betapapun juga, melihat pemuda itu dihadapi lima orang yang memegang golok, hatinya menjadi gelisah dan dia menawarkan pedangnya Tidak usah, tuaku, hanya akan mengotorkan pedangmu saja, jawab Chiang Bun dan mendengar ini Hoksim hanya berdiri seperti patung sambil memegang pedangnya dan memandang dengan jantung berdebar tegang Kini lima orang itu sudah mengurung Chiang Bun dengan golok di tangan Agaknya mereka pun ingin melihat senjata apa yang hendak dipergunakan oleh pemuda itu Akan tetapi karena Chiang Bun hanya berdiri senaknya dengan tangan kosong, dan di tubuhnya tidak nampaknya menyembunyikan sesuatu senjata Lima orang itu merasa semakin penasaran Mereka berlima yang sekarang memegang senjata golok andalan mereka, yang mengangkat nama mereka menjadi Hui Tunggero Hou Kini dilawan oleh seorang pemuda remaja yang bertangan kosong Betapa akan memalukan kalau hal ini diketahui atau didengar oleh dunia Kang Ou? Bunuh setan cilik ini dan pelajar itu teriaksi muka hitam Dia mendahului teman-temannya, goloknya berkelebat ke arah leher Chiang Bun Akan tetapi golok itu hanya menyambar tempat kosong saja karena lebih cepat lagi Chiang Bun sudah menggerakan tubuh mengelak Dia disambut bacokan-bacokan dari empat orang teman si muka hitam yang merasa penasaran sekali Chiang Bun mengeluarkan suara melengking dan ketika kedua tangannya menyambut dengan gerakan-gerakan aneh Terasa oleh semua lawannya ada hawa panas luar biasa menyambar ke tubuh mereka Plak-plak-plak Des! Tiga orang meloncat ke belakang sambil mengaduh Lengan mereka yang bertemu dengan tangan pemuda itu seperti terbakar rasanya dan ada tapak hangus pada kulit lengan mereka Sedangkan orang keempat terpukul tangannya yang memegang golok Golok itu terlepas dan Chiang Bun cepat mengibasnya dengan jari-jari tangan kirinya Teringguk, wuut, kerot Pemilik golok itu menjerit ketika tiba-tiba goloknya yang terlepas tadi menyambar dan menancap di dadanya sampai tembus ke punggu Dia roboh dan tak dapat bangun kembali, tewas oleh goloknya sendiri Bukan main kaget dan marahnya si muka hitam dan tiga orang kawannya Mereka mengeluarkan suara menggereng seperti harimau-harimau kelaparan dan mereka pun berloncatan menerjang dari berbagai jurusan Mengeluarkan ilmu mereka yang sudah membuat mereka disebut dengan julukan lima harimau golok terbang Namun, Chiang Bun yang kini menggunakan HWI Yang Sin Chiang menghadapi mereka dengan tenang Selama ini, Chiang Bun tidak pernah malas untuk melatih HWI Yang Sin Chiang sehingga dia memperoleh kemajuan pesat Ilmu pukulan yang mengandalkan tenaga Sin Chiang yang panas ini memang hebat sekali dan menjadi salah satu di antara ilmu-ilmu yang paling hebat dari keluarga Pulau Es Kembalikan dari ilmu HWI Yang Sin Chiang, Tangan Sakti Inti Api Ini, yaitu Suat Im Sin Chiang, Tangan Sakti Inti Salju Lebih sukar dilatih dan dia pun sudah menguasai tolinya Namun belum dapat melatihnya secara sungguh-sungguh, tidak seperti encinya, sumah HWI Yang sudah menguasai ilmu itu cukup kuat Namun, dengan HWI Yang Sin Chiang, sebuah ilmu yang ampuh dari Pulau Es Mana mungkin penjahat-penjahat kasar macam HWI Tung Kau HWI itu mampu menandinginya Sebuah pukulan tangan kiri yang mengandung tenaga mukjijat itu, dengan tangan terbuka, mengenai dada seorang di antara mereka Plak! Orang itu tidak sempat mengaduh, melainkan roboh terjengkang dan bajunya di bagian dada hangus Sedangkan pada kulit dadanya terdapat telapak tangan pemuda itu Isi dadanya sudah hancur oleh hawa pukulan panas itu, dan tuaslah dia Terima kasih telah menonton!